Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bertemu lagi dalam segmen ceramah islam Yang berjudul Kisah Nasruddin Hoja Menjual onta Para sahabatku sekalian Apakah para sahabat Sering mendengar nama Nasruddin Hoja Para ahli sejarah Banyak yang mengatakan bahwa Beliau adalah seorang ulama Turki Yang hidup di akhir abad 14 Lahir di desa Khortu Sifrihisar Anatolia Tengah Di Turki Pada tahun 776 Hijriah Atau 1372 Masehi Dan meninggal di kota As-Sekir Provinsi Konya Pada tahun 836 Hijriah Atau 1432 Masehi Dan Dimakamkan di kota itu Para pakar sejarah pun Memperdebatkan bahwa Apakah sosok ini ada atau tidak Tapi terlepas dari itu semua Ada satu penggalan kisah Yang menarik yang disandarkan kepadanya Dikisahkan suatu hari Nasruddin disuruh istrinya Menjual onta pagi-pagi ke pasar Sayangnya Rencana ini terdengar oleh Empat penipu Maka Keempat penipu itu Berunding dan bermufakat Untuk memperdaya Nasruddin Mereka akan mengelabui Nasruddin Bahwa Hewan yang akan dijualnya itu Bukan seekor onta Tapi Kambing Yang memang harganya Jauh lebih murah Dibanding dengan harga seekor onta Para sahabatku Begitulah Ketika Nasruddin baru berjalan Belum jauh Dari rumahnya Salah satu penipu itu Sudah menyapa Nasruddin Dan mencegatnya Mau dijual berapa kambingmu pak Terang saja Nasruddin marah Karena onta nya kok dibilang kambing Nasruddin berjalan lagi Tidak menggubri seorang pertama Lalu Dia bertemu dengan penipu yang kedua Dan dia bertanya yang sama Dengan penipu pertama Mau dijual berapa kambingmu Pak Nasruddin Kali ini Nasruddin marah dan heran Kok ada Dua orang yang bilang Hewan yang dibawanya itu kambing Padahal yang dibawa onta Nasruddin berpikir Agak terheran-heran Kok bisa Namun para sahabatku Nasruddin terus saja Tidak melayani orang kedua Belum sampai ke pasar Ia bertemu dengan penipu ketiga Dan bertanya seperti penipu pertama Dan kedua Maka Nasruddin ragu Jangan-jangan Hewan yang dibawanya itu Memang kambing Soalnya sudah ada Tiga orang yang mengatakan Onta yang dibawanya Adalah kambing Nasruddin tidak menggubrisnya lagi Dan masih melanjutkan Perjalanannya ke pasar Hingga akhirnya Sampai di pintu gerbang pasar Persis Di depan pasar Datanglah penipu keempat Dan menawar onta Yang dikatakan kambing Berapa kambingmu ini Mau dijual Pak? Karena sering diulang-ulang Bahwa onta Hingga adalah kambing Maka akhirnya Nasruddin pun Menjual onta Dengan harga seekor kambing Para sahabatku Akhirnya Nasruddin Takluk juga Di tangan Penipu-penipu yang jahat Dan kocai Hikmah yang bisa kita ambil adalah Pertama Kesalahan Kesesatan Kabar bohong Atau hoax Yang sering diulang-ulang Itu lama-lama Akan dianggap Sebagai kebenaran Seperti kata Adolf Hitler Sebuah kebohongan Yang disampaikan seribu kali Akan menyebabkan Masyarakat menjadi yakin Bahwa kebohongan itu Akan menjadi sebuah kebenaran Yang kedua Para sahabatku Pada saat ini Kita banyak menyaksikan Hal-hal yang dahulunya Sangat sakral Sekarang Tidak lagi menjadi sakral Bahkan cenderung Biasa saja Banyak orang yang Dianggap benar Karena ngawur Dan ngawurnya Dianggap benar Di sini Kita juga belajar Agar terus istiqomah Pada kebenaran Yang kita yakini benar Nasruddin Menjual ontanya Dengan harga kambing Karena dia tidak istiqomah Tidak memegang Prinsip keyakinan Yang benar Kita tidak boleh Terpengaruh Bisikan provokasi Ukuran kebenaran itu Bukan dari banyaknya Orang yang melakukannya Tetapi Ukuran kebenaran Yang hakiki Bersumber dari Allah Yang paling benar Walaupun Hanya satu orang Yang melakukannya Sungguh para sahabatku Tidak ada yang lebih benar Kecuali kebenaran itu sendiri Lebih baik kita berjalan Lambat Seperti kurang-kurang Menuju jalan yang benar Lambat Dan istiqomah Daripada Berlari Seperti rusa Tapi Menuju jalan yang salah Kita belajar tentang pentingnya Mempertahankan identitas diri Di tengah globalisasi Memegang prinsip-prinsip kebenaran Apapun resikonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton